Ketua LPN Kelurahan Sumpah Asih, Kecamatan Bojang Loa Kaleng Sudah berbagai macam saya menggunakan pengolahan sampah organik Dari biopori, dari kompos, atau omol Saya berlari ke maggot memang lebih meyakinkan dan lebih kelihatan sampahnya secara nyata Dan itu membuka, dan di samping mengurangi sampah itu membuka peluang usaha untuk bakan ternak dan ikan Saya mengenal maggot itu dari PPM Saya bergabung dengan PPM itu berkisar antara 3 bulanan Dan juga 3 kelihatannya memang pengurangan sampah itu sangat menjanjikan Dulu tahun 2014 ya, tahun 2014 itu sudah terpikirkan Bahkan dengan Pak Ardi yang sekarang Ketua PPM Sudah terpikirkan dari 2014 Itu dimulai berkisar antara 2013 lah 2013-an itu saya sudah mulai berkiprah di lingkungan Karena merasa keprihatinan banyaknya tumpukan sampah di jalanan Itu sangat membantu sekali PPM memang sangat membantu khususnya di Keluran Suka Asih Kalau pakai maggot itu 24 jam Kalau kita punya 1 kg maggot, itu satu hari itu mencapai menghabiskan 1 kg sampah Oke, terus cerita kedepannya Untuk kedepannya saya bernyata cita-cita istilahnya untuk menghadirkan Khususnya sampah organik dari maggot itu Saya itu ingin mengembangkan di tiap, bahkan di tiap airnya harus mempunyai lahan Atau untuk memproses sampah organik dengan maggot itu Nanti hasilnya jadi apa? Hasilnya itu bisa kita jadi pakan ikan Atau pakan burung berkicau juga Harapan kedepannya memang kita itu kan harus saling bekerjasama lah Baik itu pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten Apa yang sekarang dilakukan oleh PPM itu memang membantu Sebenarnya membantu baik kota atau kabupaten sebenarnya Yang sekarang lagi digarap oleh PPM itu Nah saya harap depannya pemerintah bisa bekerjasama dengan PPM Halo Pak Muta, Halo Halo